Sebenarnya background saya itu bukan pantomim ya Awalnya itu saya seorang remaja yang suka bercerita Saya kemana saja itu suka bercerita Kalau dulu ada anak nongkrong itu di pos kampling Di gang atau di buk gitu Saya yang nomor satu bercerita Sambil berdiri dan teman-teman pada tidur pada ngapain Saya cerita sendiri Kakak saya itu pandai balet, menggambar musik, break dance gitu Saya nggak bisa seni sendiri apa gitu Kebiasaan untuk menceritakan apa itu nulis lewat tulisan Nah mungkin juga lewat cerita ya Itu kebiasaan nggak gitu itu sampai saya SMA, sampai saya kuliah itu masih suka bercerita Dan saya setelah lulus SMA atau SMA saya sudah mengenal teater gitu Di dalam dunia teater itu ada mengenal seni pantomim Seni mem, pantomim yang tidak bicara gitu Kelihatannya menarik deh, aku punya bahasa baru Karena aku seorang yang cerewet sekali Tapi jauh-jauh dulu saya pertama melihat pantomim itu kakak saya Saya punya kakak namanya Yudi Baluyo Untung itu dia SMP, sudah pantomim di TV gitu Nah saya masih kecil yang melihat itu Dan saya belajar-belajar sendiri Dan dulu ada perkumpulan teman-teman bikin komunitas namanya KBSK Telaga Kelompok Belajar Seni dan Kebudayaan Pelagang Itu teman-teman dari banyak universitas ya Tapi seringnya kan ketemu waktu ada event di Jogja Dari kelompok itu ada beberapa teman yang suka pantomim juga Namanya Asita, Inyong, Giras gitu Belajar bersama tentang pantomim Gerahan saya paling wagu, paling jelek Ternyata awas ya Sendiri belajar sendiri gitu Belum menenal Youtube ya Belum menenal Youtube dan harus mencari data-data berupa buku-buku kayak gini Sementara Jembe Supardi waktu itu sebagai senior itu Sampai sekarang beliau kan seorang otodidak Jadi tidak punya metodologi untuk mengajari bagaimana Yaudah kami belajar sendiri Membentuk kelompok namanya Imem Dan teman-teman Asdrafi waktu itu kalau ditanya gitu Yaudah mereka punya kurikulum sendiri Dan kami tidak bisa memasukinya Yaudah kami berjuang sendiri untuk belajar gitu Banyak buku-buku yang saya baca, saya lihat gitu Ya akhirnya kami membentuk imam dan pentas di beberapa kampus gitu Judulnya, maskernya masih saya simpen Antara aku, Nyamuk dan Kekasihku Pinocchio Pasti lucu-lucu kan punya karya-karyanya gitu Kemudian tahun 2001 Itu ketemu Broto Wijayanto Seorang senior pantomim Muridnya Jemek Supardi dan Papi Murti Purnomo Nah Papi Murti Purnomo itu dari bengkel Teater Indra Dia pantomim paling senior di Jogja Kami baru bisa dapat metode untuk latihan samurai, gerak samurai Terus bagaimana pantomim berjalan Secara jalan dia, beliau juga seorang guru kan Terus kemudian bagaimana melatih kesabaran, pernafasan Kami kan latihan di sendang kasihan gitu, kungkum Kungkum di sendang gitu Kami menahan dingin, merasakan gerak air Nah semacam-macam seperti itu yang saya pelajari waktu dulu Dulu kan ada kan orang Kau itu pantomim, teater, nulis Gak usah yang jelas Kayak gitu Kalau dalam Nalar Barat Karena kamu karakter-aktor gitu kan Kalau pantomim, pantomim, nulis ya nulis gitu Saya tidak seperti itu ternyata Saya pernah melakoni seperti itu Jadi saya jadi aktor-aktor saja Ternyata saya berhenti Tidak bisa itu Terus kemudian oke saya nulis saja Ternyata juga sama, tidak bisa Begitu juga dengan yang lainnya Karena ngapa? Karena memang saya tumbuh Bukan dari kalangan seniman sanggar Atau kalangan di kampus Saya tumbuh ya itu di kampung kan Di kampung kan bebas banget Setiap kali masa anak-anak dulu Kalau hari Kartini ada pintas Hari pendidikan nasional 17-an Masih sopintas apa? Jurnal drama, apa? Masuk visi Kayak gitu, kayak gitu kan terus Dan ternyata saya bisa hidup Karya saya itu bisa hidup dengan banyak media Kadang saya mendapatkan inspirasi apa? Ini jadinya puisi Ini jadinya naskah teater Ini jadinya pantomim Ini jadinya gambar Ketika saya sedang menulis Teater saya, pantomim saya Itu menguatkan tulisan saya itu Titik pusatnya ke puisi Nggak tahu ya Saya itu sering pantomim Lewat puisi saya Jadi puisi Nanti menjadi naskah teater Dalam naskah teater Saya tulis menjadi metodologi penyutradaraan Terus bisa kadang ada pantomimnya Terus kadang jadi mercedes Kaos Jadi bisnis juga Banyak Jadi buku Jadi cabang-cabangnya itu kayak gitu Kalau dirunut lagi ya Ini adalah kantor saya Ini di Ong Art Center Karena yang punya bukan saya Yang punya itu Pak Ong Garipahyu Ini di sini itu Kegiatannya tempat saya menggambar Berlatih pantomim Tempat saya menulis Menggagas konten Youtube Oh iya saya punya channel Youtube loh Namanya channelnya itu Andi Sriwah Yudi Oke ya bisa dikunjungi Di sini itu kalau sore Itu ada warung tembako Dan kopi, teh, nas gitu Di depan itu Mari kangen namanya Top itu Sore sampai malam Sejauh ini saya Berkeliling dan berkeliling Pintas pantomim di Indonesia Juga mempelajari beberapa literasi Yang saya tahu Tentang pantomim Itu ya tentu saja Kita patronnya ke barat sana ya Ke jaman Yunani ya Kasal katanya dari pantos dan memos Pantos itu gerakan Memos itu meniru Tiluan Seperti mau Ini melukis, menggambar ya Tapi tanpa Tanpa Terus gerak meniru Seperti itu Ekspresinya lebih Gitu Atau melukis di sini Jadi kalau melukis biasa sih Emang kayak gini Biasa Tapi kalau pantom Ada artnya ya Maksudnya Ada gerakannya Gerakan lebih ke baletis Atau gerak lukis yang setakatum Enggak kayak gitu Enggak yang realis Baletis Stakatum Konton pipisnya juga Curu-curu Gitu Enggak Enggak Bercanda Terus kemudian Berkembang ya Ada apa namanya Komedian de Altre Terus Kemunculnya tokoh-tokoh pantomim Di era modern Banyak ya Tokoh-tokoh pantomim Dunia Kayak Marshall Marshall Etienne de Crow Dari Perancis Itu Perwan Atkinson itu Pantomim itu Mister Bean Terus Charlie Chaplin Gitu Karena pantomim itu Menurut saya Itu Basis ya Basis itu keaktoran juga Pempertanyaan sering Yang sering dipakai kan Kenapa kok Pantomim selalu putih-putih Itu bukan batas Bukan batas Kalau gak putih Bukan pantomim Bagi saya bukan batas Itu ada cerita Sejarah masing-masing Bagi saya itu hanya Seperti Namanya pantomim kan Mimik Mim Itu menguatkan Menguatkan apa namanya Menguatkan karakter Dalam wajahnya Ketika kena cahaya Dan ikonik ya Putih itu Ada Sejarahnya juga Waktu itu Di zaman Elizabethan Itu Teater itu Mengganggu stabilitas Keamanan negara Karena Kekritisannya Mengkritisi Para politisi itu Waktu dulu Ya seperti kalau kita Nanoriante Arnorindra Itu kan sering Meritik-kritik kayak gitu Lalu teater Dilarang Sejarahnya Terus kemudian Namanya seniman Itu kan tidak kehilangan Bahasa Nah mereka Dengan gerak Dan mimiknya Tetap petas Tapi tidak Tidak berkata-kata verbal Dari sanalah Pantomim itu muncul Dan sini putih-putih itu Konon Melambangkan kematian demokrasi Iya Cicik Agak-agak-agak Dalam itu caranya Di Nusantara sendiri Budaya Pantomim gitu Itu sebenarnya ada Tapi Tentu saja namanya Bukan Pantomim ya Namanya Macem-macem Di Ramataram Kerajaan Ramataram itu ada Namanya Cantang Balung Itu penghibur aja Di dalamnya Dane Danan Yang dirias Kayak gitu Kadang Numpak Kapal Kayak gitu Membelayangan Seperti itu Terus ada lagi Yang ditulis Dokter Danan Jaya Antropolog Di Bali itu ada Daerah Trunyan Batara Berutuk Jadi sebuah upacara Kesuburan Itu kostumnya Pake rumbu-rumbu Dan pake topeng putih Dan itu ada ceritanya Ada alurnya Seperti itu Tapi tidak bicara Nah disitu itu juga Pantomim Ada lagi yang terbaru Yang saya lihat Dan saya anggap itu Pantomim Itu waktu saya Di Anambas Luan Rio sana ya Itu ada Sebuah pertunjukan Di sebuah festival Namanya Gobang Iya Gobang Kostum-kostumnya itu Sangat Pantomim Dan mereka Memperankan karakternya Masing-masing Sesuai kostumnya Ada Ada perempuan hamil Tapi yang main cowok Perempuan hamil Ada tukang parkir Ada Pemulung Ya saya menangkapnya Gesur-gesurnya kayak gitu Dan terjadi koreografi Yang acak Yang silang-sengkarut Tapi menarik sekali Karena karakter-karakternya itu Terbangun di situ Terus kemudian Berkembang ya Di Indonesia itu Ada tari kreasi baru Kayak Bagungus Sudah di Harjo gitu Ada Itu Ari Leng-Layang Didi Nitowo Wisnu Ardana Itu korsi Itu yang saya pernah lihat Dimainkan oleh Pak Jujuk Prabowo Pas ajang gelar maestro Di Taman Budaya Untuk angkatan Pantomim Sendiri di Yogyakarta Guru saya Itu guru SMKI dulu Namanya Papi Murthy Purnomo Itu dari Bengkal Teater Indra Itu Pantomimer Yang saya ketahui Yang paling tua Habis Papi Murthy Purnomo Ada Jemek Supardi Kemudian Vaik Inderesa Terus Broto Jamal Terus Asita Saya Saya itu berarti Generasi kelima Terus Vicky Angkatan di bawah saya Kemudian ada Ochan Terus satu angkatan semua Dan yang baru-baru sekarang itu Saya kurang mengikuti Untuk Pantomim di Yogyakarta sendiri Walaupun saya tiap tahun Setahun dua kali Dikali selalu produksi Dan saya pintaskan keliling Tapi saya tidak mengikuti Pantomim di Yogyakarta Karena memang Program pemerintah Sudah ada FLS 2N Atau Festival Pantomim Tetapi mereka tidak Apa itu juga Saya sampaikan kemarin Waktu saya diundang Sebagai pembicara Pantomim Di Taman Budaya Program itu malah memanjakan Mereka hanya menunggu festival Menunggu lomba Tapi tidak produktif Tidak produksi di luar itu Dan tidak terjadi Sebuah diskusi interaktif Tetapi yang terjadi Hanya menunggu proyek Atau menunggu festival Menunggu lomba Kayak gitu Jadi dinamikannya kurang Tidak seperti dulu Sementara saya membangun Basis-basis Pantomim saya Tidak di sentral Panggung pertunjuan Ya karena mahal ya Kayak gitu Saya Membebaskan ruang Dan waktunya Saya membebaskan Dimanapun saya bisa pintas Seperti di sini Pernah pintas Akhir tahun Di desa-desa Di puluhan progo Ya kebiasaan saya Keliling Pantok Pantomim Pantomim saya Cenderung ke eksperimen Kontemporer Kadang Ya kadang juga Saya main klasik Main Pantomim Dan saya tidak Membedakan itu Karena itu Sebuah proses ya Dan tidak mengharuskan Pantomim itu Seperti ini Seperti itu Enggak Tetapi Ya itu harus Tetap aja Dijaga kreatifitasnya Untuk Pantomim Indonesia Sendiri Acuan saya Lebih mengapresiasi Yayu Auntru Temuan-temuan Pantomimnya Ciptaannya Menarik Yayu Auntru Tunggal Dan dia bersama Senadidimemnya Itu bagus Untuk karya-karya mereka Terus Wanggi Itu dari Jawa Barat Dari Bandung Masih banyak lagi Ddw Ipin Dari Bojonegoro Takim Pernah saya mengadakan Di Jogja Tunggak Semi Namanya itu Festival Pantomim Saya mengundang Pantomim Dari Jakarta Dari Bandung Dari Jawa Timur Jawa Tengah Dan Jogja Khusus Jawa Itu saya adakan Di beberapa tempat Di sini Di desa siluk Di desa Dan di cafe mojok Dan di kampung Mergangsan Jadi pintasnya Di alaman rumah Di bawah jembatan Dan aktor-aktor Pantomimnya itu Live in Di rumah-rumah penduduk Bagi saya Biar mereka juga Punya pengalaman Dan unsur-unsur Dalam Pantomim itu Melebur di tengah Masyarakat Apa yang mereka Lakukan nanti Kadang ada Gokshop untuk ibu-ibu Jadinya Bercerita secara Pantomim Apa saja Garis batas Tentara Pantomim Performan apa Bagi saya sudah Bagaimana Pesat permasalahkan Eh namanya seni Melebur Satu sama lain Tari saja Sudah kayak Pantomim sekarang Teater juga Kayak gitu Orang Pantomim itu Dikiranya terus kemudian Itu memberikan kontribusi Menghidupi Ya tetapi tidak setiap hari Sebagai masyarakat umum Saya butuh Buku, puisi, degura, lukisan Tapi bukan berarti saya meninggalkan Pantomim Tidak Nah kenapa saya memilih itu Karena biar saya juga bisa Ulang-alik Usaha saya sendiri Menggaji diri saya sendiri Mengatur keuangan sendiri Agar bisa juga Menghidupi kesenian saya juga Art tertinggi itu manajemen Seni tertinggi itu sebenarnya itu Ini puisi saya judulnya 1986 Ini sebuah Apa namanya Tahun Dimana saya bertemu dengan ibu saya Ibu kandung Karena saya mencari ibu Waktu itu waktu kecil Ibu aku tak cukup laki-laki Menjadi ibu Kim dan Sim Perempuan bertulang tembaga Dan ia yang berselindah ingatan Kim itu ibu saya Sim itu Simbok saya Ini ucapan terima kasih saya Kepada ibu saya Simbok Martopo Waluyono Ke Ong Hari Wahyu Ke Pak Budet Mereka itu memberikan Ruang-ruang kreatifitas saya Tapi dengan cara yang ganjil Ini puisinya Duduklah dikatinganku Kamu akan tahu Bagaimana aku mengolah energi Menjadi dunia kecil yang warna-warni Untuk kita kunjungi saban hari Ini ada lagi Nah ini Di sebuah kebun Aku menghidup kesederhanaan Ayah dan ibu melepas lelah Di bawah pohon bambu Ada bola api Di atas kepala mereka Suara-suara angin Menidurkanku Dan mengajakku tamasnya Ke sebuah dunia Tanpa kepalsuan Di sana Bagi saya tantangan Untuk pantomim-pantomimer Harus terjadi pertemuan-pertemuan Orang-orang di luar pantomim Tidak harus orang seni juga Ya akuntan Arsitek Psikolog Sebagai negeri Tentara Atau apapun Karena diterima beda Dengan dimaklumi ya Oh iya Saya mengerti itu maklum Kalau diterima itu Benar-benar Masyarakat mengapresiasi Bagi saya itu Diterima Bisa diterima itu mengapresiasi Seperti bengkel mem sendiri Kelompok saya itu Saya itu saja membatasi anggota Siapa yang terlibat di situ Nah disitu Mari manajemennya Bukan saya Tetapi teman saya Yang tahu Seorang akuntan Saya yang tahu akuntan sih Yaudah Ini saya pasrah ke dia Biar dia yang mengelola keuangannya Bagaimana artistiknya Karena artistiknya Tidak semata-mata Menghias panggung ya Tetapi ruang Membaca ruang Saya mengadakan festival Di mana Di desa sana Wah ruangnya bagaimana Itu butuh seorang arsitek Saya punya teman arsitek Atau seorang perupa Atau apa yang tahu Tentang itu Terus kemudian Bagaimana menjaga Ritme proses Itu Kadang-kadang Korakter yang Kadang stres Saya kadang konsultasi Sama seorang psikolog Atau apa Dan itu biar tahu Mereka kan juga Terus bertanya-tanya Nggung apa sih Ngopo-ngopo-ngopo Kok kamu sudah melakukan apa sih Oh itu Kayak gitu Kayak gitu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton